Intro Hoti melancarkan serangan terbesar hingga saat ini terhadap kapal dagang yang ada di Laut Merah Tak main-main, pasukan Yaman itu melancarkan serangan saat 50 kapal dagang berada di daerah tersebut Dikutip dari cbsnews.com, terdapat 18 drone, 2 rudal celaca antikapal dan 1 rudal palestik antikapal yang ditembakkan sekitar pukul 21.15 waktu setempat Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan insiden itu terjadi di Pardaya Moga, Yaman dan Hodeidah, Yaman Sementara itu, seorang awak kapal curah melaporkan melihat 3 kapal kecil dan menyebut 2 rudal ditembakkan dari arah kapal tersebut Kapal tanker itu mendeteksi keberadaan 3 perahu kecil pada jarak sekitar 1.6 km dari arah pelabuhan mereka Sementara itu, sebuah kapal kargo curah yang berada di lokasi yang sama melaporkan 2 rudal ditembakkan dari arah perahu dan sebuah pesawat tanpa awak terbang di depannya Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shabs, menggabarkan serangan itu sebagai serangan terbesar yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Laut Merah hingga saat ini Sebelumnya, Houthi juga menyerang 2 kapal minyak Israel di Samudera Hindia Ada pun serangan itu dilancarkan oleh Houthi pada 4 Januari lalu Serangan itu menggambarkan bahwa sudah tidak ada lagi tempat aman untuk kapal-kapal Israel Sebab Houthi yang sebelumnya hanya menargetkan Laut Merah dan Laut Arab, kini sudah melebar ke Samudera Hindia Pasukan Yaman itu menargetkan kapal-kapal Israel dan kapal-kapal tujuan Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia